Bantu masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri, salah satu penjual bubur ayam di Kota Semarang setiap hari membagikan ratusan porsi bubur ayam secara gratis. Syaratnya mudah, warga yang menjalani isolasi mandiri hanya mengirimkan hasil swab antigen atau PCR positif COVID-19 ke nomor handphone penjual bubur ayam. Hampir setiap hari, pagi dan sore, public outlet bubur ayam yang berada di Jalan Majapahit nomor 228 F Kota Semarang ini, sibuk menata pesanan bubur ayam untuk warga yang menjalani isolasi mandiri. Bubur ayam berbagai jenis varian rasa ini diberikan secara cuma-cuma bagi warga yang menjalani isolasi mandiri agar mereka tetap terjaga pola makannya yang mendapatkan gisi yang baik selama menjalani isolasi mandiri. Namun bubur ayam gratis ini diutamakan bagi warga isoman yang berada dalam radius 10 km dari outletnya. Pemilik outlet bubur ayam legenda Romeo Yulianto si Raid mengaku sempat kualahan karena banyaknya pesanan bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Karena keterbatasan stok bahan, biayanya bisa melayani ratusan porsi bubur ayam saja untuk pagi dan sore. Sementara itu untuk pengambilan bubur harus melalui ojek online dan tidak disarankan untuk mengambil sendiri sebagai bentuk mencegah penularan COVID-19. Saya baca berita tuh banyak pakien, pakien, pakien yang meninggal waktu isoman. Jadi, udah lah. Kan ini juga lagi PTKM kan, yang bisa kita bantu, kita bantu. Keinginannya sih semua buat bantu aja yang isoman supaya mereka cepat sembuh, bisa makan. Ya, bubur yang enak lah. Romeo mengaku senang bubur ayamnya diterima dan dinikmati warga menjalani isolasi mandiri terlebih di masa pandemi saat ini. Kalau secara hitung-hitungan mungkin rugi, tapi buat saya enggak. Karena saya happy gitu. Bisa memberi, bisa ngasih, kita happy lah. Apalagi kalau denger, pasiennya sembuh. Wah, itu saya senang sekali. Dukungan dari para dermawan dan donator mulai mengalir untuk penjual bubur ayam ini. Karena pemberian bubur tersebut berkebaikan dan support bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya, bubur gratis hanya akan diberikan sampai tanggal 20 Juli 2021 bertepatan dengan berakhirnya PPKM Darurat. Namun, karena masih tingginya permintaan dari warga yang menjalani isolasi mandiri membuat Romeo berencanakan memperpanjang waktu untuk membagi-bagikan bubur gratis ini.